Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan menerangkan Waktu berpapasan dengan Waktu keberanatan yang berbeda Dari contoh di atas diketahui Jalan Jakarta-Bandu Sama dengan 150 km Kecepatan satu, kecepatan air Kecepatan orang pertama sama dengan 60 km per jam Kecepatan kedua, kecepatan orang yang kedua Kecepatan yang guni sama dengan 40 km per jam Mari kita memasuki ke pembahasan Sebelum menghitung waktu berpapasan Kita harus menemukan selisih jarak yang sudah ditempuh antara orang pertama Dan orang kedua karena perbedaan waktu keberanatan Perbedaan waktu berpapasan antara Arif dan Budi adalah 15 menit Rumah satu menit Mencari selisih jarak Kecepatan satu Kali perbedaan waktu dalam jam Selisih jarak Sama dengan 60 km per jam Ini kecepatannya Dikalikan 15 menit Biar jadi jam Berarti per 6 kolom Nih Anjol Sama dengan 6 Sama dengan 60 kali seperempat Ini seperempatnya Dari penyedaran 15 per 60 Menjadi 1 per 4 15 dibagi 15 60 dibagi 15 jadinya 4 60 kali 1 Sama dengan 60 Per 4 Jadi 60 per 4 Sama dengan 15 km Jadi Selisih jarak Antara Arek dan Budi Selama 15 menit Adalah 15 km Selanjutnya Mari kita Mencari Waktu berpapasan Waktu berpapasan Rumusnya Jarang Kurangi Jarang antara Bandung dan Jakarta Jakarta dan Bandung Kurangi Selisih jarak Tadi Antara Alif dan Budi Per Kecepatan 1 Dan kecepatan 2 Kecepatan 2 Kecepatan air Dan kecepatan Budi Waktu berpapasan Sama dengan 150 km Jalak Jakarta dan Bandung Kurangi Selisih jaraknya Alif dan Budi 15 km Per 60 Kecepatan air Ditambah 40 Kecepatan air Sama dengan 135 Dari 150 Kurangi 15 Jadi 135 km Per 60 ditambah 40 Jadi 100 Sama dengan 1,35 jam 1,35 jam Dijadikan 1 jam Ditambah 0,35 jam 1 jam Ditambah 0,35 jam Ini dijadikan Menit Berarti Dikali 60 menit 1 jam Ditambah 0,35 Kali 60 menit Jadi 21 menit Jadi 1 jam 21 menit Waktu Waktu Berpapasak Keduanya Jadi Kita bisa Menghidungnya 0 Jam 5 Lebih Seperempat Ini Waktu Yang Terakhir Orang Terakhir Berangkat Ditambah Waktu Berpapasak 0 1 jam Lebih 21 menit Jadi 6 jam Lebih 36 menit